Halo semuanya kembali lagi bersama gue Riasel dimana gue udah lama banget tidak upload video karena ya ada beberapa hal yang mungkin bisa dimalami ya kayak misalkan tugas kuliah dan sebagainya dan juga sebenarnya gue itu pindah studio awalnya studionya itu di suatu tempat yang cukup umum nah sekarang itu studionya lebih ke privasi gitu nah oke langsung saja ke topik utama kita dimana kali ini gue memulai survival series gue dimana ini adalah survival series pertama dan kita langsung lihat aja oh my god kali lihat itu mataharinya keren banget dan kita langsung saja mulai untuk mencari kayu ya banyak sekali kayu di sini dimana kita juga spawn di sepertinya ini adalah jungle jungle nya juga lumayan apik dan bagus gitu ya seperti biasa pertama-tama kita itu seorang builder itu pasti nyari suatu tempat dulu suatu tempat yang bagus gitu berhubung kita spawnnya udah disini jadi sebenarnya tempatnya udah bagus gitu ya ini tinggal di bersihin terus ini bakal jadi spawn kita gak usah berlama-lama kita langsung saja ya eh Btw ini ada popi ada bunga warna merah tujuannya adalah kita akan warnain domba kalau misalkan kita ketemu domba Btw kita juga butuh makan gue denger suara domba halo domba yes sekarang kamu sudah jadi pengikutku domba oke kalian lihat nah warnanya sama-sama merah domba itu adalah pengikutku ya domba tenang aku akan membunuh kamu kok tapi aku harus nyari besi dulu ya orang madura terkenal sama pencari besi handal kalau aku gak bisa nyari besi dengan gampangnya itu kayaknya aku diragukan gitu kalau aku orang madura gitu ya tapi sebelum kita nyari besi kita bikin dulu tools-tools nya gitu ya sebenarnya bukan cuman ini gua gak terlalu suka di jungle tapi gak tahu kenapa daerahnya jungle itu bagus cuman yang gua gak suka adalah ini jungle ini gak ada spruits gitu aku butuh spruits aku lebih suka kayu spruits karena lebih gelap gitu Wah gila gua udah beberapa lama gak main Minecraft ya maaf ya kalau gue tinggalin begitu lamanya entah dua minggu atau tiga minggu aku kurang paham juga wah mohon dimaafkan ya tapi selanjutnya aku janji aku bakal upload secepat mungkin enggak kalau kalian mintanya setiap hari Oh maaf aja aku gak bisa kau setiap hari ya tapi one day one day aku akan usahakan bisa upload setiap hari one day tapi aku gak bisa janji sekarang tapi nanti kalau semua tugas-tugasku itu sudah selesai aku pasti bakal upload setiap hari kalau bisa oke nah bisnis pertama kita itu kita harus membersihkan semua yang ada di sini tapi kita lihat dulu apakah di sini ada besi tidak ada besi ternyata oke tidak ada besi dah apa ya nyari besi itu kadang susah kadang gampang kalau dicari itu gampang eh kebalik deng kalau dicari itu susah kalau gak dicari itu tiba-tiba banyak aja oke sekarang kita sudah punya tiga pengikut tapi kita buka apa ini bisa menemuin gua guys Allah kirain gua nggak bisa naik lagi wawwawwada sekte sesat ini warnanya coklat ini tapi gak apa-apa sih tapi kamu harus jadi warna merah gitu karena kamu harus ikut sekte Riazel nah ini masalahnya adalah dimana ini warna merah lagi nih kita butuh benda ajaib ini gitu kita harus perbanyak pengikut sekte Riazel aww kenapa ya setiap paling jatuh sakit sini mana kamu yang mana kamu yang coklat Oh ini dia nah selamat datang di sekte Riazel ya kamu sekarang udah jadi warna merah Oke kita lanjut lagi untuk nebang pohonnya dulu karena kalau kayak gini terus kita lama ini ntar jadinya ya Well sebenarnya aku pengennya itu nambang duluan karena aku butuh banget besi gitu untuk setidaknya bikin sears buat bikin apa namanya itu buat tidur bed kasur kita butuh untuk kasur jadi kita harus bikin sears atau gunting wah hari mulai gelap kita juga harus butuh kasur lagi dan tapi kita juga nggak boleh ngebunuh para pengikut Riazel gitu yang warna merah ini gitu Wah jadi harus cepet-cepet nyari besi aww Oke kita harus nyari besi gimana besi lebih gampang kalau misalkan ada gua tolonglah kasih gua gitu ya gimana kau gua atau enggak setidaknya besi yang ada di luar gitu Wah hari udah mulai malem kita harus cepet-cepet tidur tapi ah kita nggak boleh ngebunuh para pengikutnya sekte Riazel domba merah tapi kita butuh tidur gak apa-apa kita pasti ada punya cara lain untuk bisa bertahan hidup kita bikin obor yang banyak demi melindungi para domba-domba sekte Riazel kita harus menerangi jalan-jalan mereka gitu agar tidak dimakan oleh kegelapan aww ini warna merah juga ini termasuk sekte Riazel nggak ya eh tapi kamu harus aku bunuh oke pengorbanan kalian tidak akan sia-sia aku pasti akan makan daging kalian kok waktunya balik tuh kan tuh kan tuh kan tuh kan barusan kalau kalian lihat ada warna merah ah mata merah mata merah iblis ya itu dia iblis iblis sudah datang guys kita harus cepet-cepet masuk ke dalam gua atau enggak setidaknya kita buat dulu gua eh dapet koper lagi apa kamu juga mau ikut tar ya Mas belum jadi sabar-sabar aku tahu kalian ketakutan juga di luar sana Wah aku juga baru inget guys maaf 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 aku baru inget tadi kan kita sudah mengambil nyawa beberapa ikan gitu jadi kita harus secepatnya untuk menggunakan ikan ini guys agar ikan ini bahagia pengorbanannya tidak sia-sia Wah keren 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 oke matang-matang ya yang cepet aku lapar oke kita lanjut lagi akhirnya akhirnya kita dapet ah gila gua nyari lu dasar iron ah sekian lama bunga akhirnya orang madura bisa menemukan besi ya kita dapat berapa besi 10 oh yey kita dapat 10 besi waktunya kita balik gua nya sempit banget nanti kita akan perlebar secara per ah secara bertahap secara bertahap nah kita lihat dulu di luar oke masih malam oke kita cuma butuh dua doang sih yoi kita udah ada dua kita langsung bikin sears atau gunting akhirnya kita bisa tidur ah sini aku butuh mualmu wahai para dembaku oke waktunya kita bikin pet sini taruh sini eh taruh sini dan kita dapet akhirnya kita tidur tidur di luar deng yah 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 baru aja mau tidur udah pagi yah 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 di sini nah makan 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 nah gitu dong ini kamu lucu Oke kita lanjut lagi untuk membersihkan beberapa tanaman di sini oh di sini ada kayu ternyata Oh iya kalian kalau misalkan baru aku sadar bahwa gak ada vtuber di sebelah kanan ataupun sebelah kiri karena kalau misalkan aku pakai virtual tuber atau vtuber gitu atau animasi ataupun kartun ataupun anime apapun lah yang kalian ucapin gitu dibawah samping kiri ataupun samping kanan itu itu karena kalau aku pakai itu atau kalau nunjukin anime itu wah laptopku itu panas guys beneran 100 derajat celcius bayangin dan itu bahaya ke laptop jadi ya mungkin kalau aku udah punya apa namanya itu AC nah nanti baru aku bakal pakai vtuber lagi soalnya bahaya itu kamu wah 100 derajat celcius di laptop itu ngeri loh buat setrika baju tapi bisa karena sebelumnya laptopku yang sebelumnya itu rusak gara-gara overheat Nah aku akan belajar dari kesalahan itu dan aku gak bakalan maksain lagi laptopku itu untuk melakukan kerja keras kayak gitu soalnya jadi vtuber itu lumayan berat beneran jadi mohon dimalumi ya Oh iya satu lagi maaf ya kalau misalkan ngomongku belepotan karena aku udah lama banget gak ngonten guys ah aku usahakan untuk ngomong sebaik mungkin itu demi kalian baik kamu ngapain di dalam Oke tadi aku mau ngapain dah Oh iya aku butuh ini kita butuh yang baru Nah waktunya potong rambut guys mana lagi Oh itu di atas eh potong rambut turun nah nice Oke kalau kayak gini kan enak gitu rapi ya jangan lupa makan guys dan selanjutnya kita akan mulai mining guys apa kenapa harus ada di dalam terus sih kamu suka banget di dalam ya Hai dan waktunya kita mining kita butuh banyak sekali perlengkapan mulai dari besi bahkan Diamond waktunya kita menambang Oh ya ini pasti gua skip karena kalian tahu sendiri bahwa menambang itu sungguh membosankan des Kenapa karena pemandangannya itu cuman batu doang bayangin kalian lihat batu selama 10 menit Oh my God itu tidak akan terjadi demi kenyamanan kalian Oke kalian tahu bahwa mining mining kebawah itu tidak baik tapi untuk bisa cepat dapetin Diamond kita harus mining secara seperti ini Hai nah nggak baik sih nggak jadi bahayanya sebenarnya Lapa tapi sebenarnya aku bukan takut sama Lapa ya tapi lebih tempatnya aku takut ke atasnya itu susah Hai ya Hai ya ah kaget akhirnya kamu apa kenapa kamu datang menyebutku makasih sayang deh oke kita lanjut lagi untuk bikin rumah mungkin tapi hujan belum malem aku paling benci kalau hujan kita ke dalam lagi ya gimana rootnya kita ke dalam atau enggak oke berarti kita harus ke dalam berarti harus mining lagi kita juga mungkin butuh banyak deep slate aku baru sadar juga aku butuh ikan perasaan ikannya tadi aku udah bawa deh yah ikannya ada di atas pasti ya sudahlah kita ke atas lagi ya sebelum kita kelaparan dan kesusahan naik ke atas ikan pada kemana ikan eh ikannya hilang apa gara-gara hujan mereka terbang oh halo kamu disini juga ya ternyata aku butuh makan oh itu dia akhirnya makanan hop hop nice apa ini udah malem belum belum malem ayolah cepet malem aku baru ingat tuh aku kalau gak salah pernah lihat caranya untuk langsung dapet gitu nah ini dia tum tum eh salah gak apa-apalah kita punya satu ledging dan eh kok gak bisa dia pakai nah akhirnya sekarang sudah udah malem dan akhirnya kita juga bisa tidur ditambah akhirnya riasal juga sudah full armor iron yay orang madura mah gampang dapetin besi iya kan oh akhirnya tidur juga berhenti tolong berhenti 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 wah jadi pawang hujan enak kayaknya ya oke waktunya kalian potong rambut mana lagi satunya wahai para sekteria sel domba merah berkumpul lah aku pengen nyukur rambut kalian perasaan tadi banyak deh tiba-tiba giliran razia rambut ngilang semua dasar Indonesia yoi jangan lupa makan gitu ini kok masih lebat ya oh masih ada eh wait apa ini wah ada gua tersembunyi ternyata ada terowongan tersembunyi lembusnya ke wow keren banget udah lah yang penting kita bikin rumah dulu ayo bikin rumah lama banget sih bikin rumahnya kamu kok suka ke dalam sih permisi permisi aku mau ngambil deepslate dulu wow lama banget dan aku masih belum tau mau bikin rumah kayak gimana oke langsung saja kita mulai ke timelapse selamat menikmati ah oke akhirnya rumahnya udah jadi meskipun masih jelek ya setidaknya udah ada tempat tinggal gitu ada tempat untuk bertidur tapi meskipun tidurnya di luar soalnya aku main bikin kamar tidur di dalam itu belum bisa itu nih aku kayaknya masih mau tak bikin ke atas lagi karena kayaknya ini masih belum bagus atapnya kayak atapnya ini masih sembarangan banget gitu ah jatuh entah ini susah kalau dilihat dari sini tapi kalau misalnya kalian lihat dari jauh nah nih atapnya itu aneh gitu kayak masih ada yang kurang gitu nah jadi makanya itu ini ngapain buat ada di sini motivasinya apa kita hancurin oke nah kalian bisa lihat ini sebenarnya udah jadi ya rumahnya udah jadi atapnya sih lumayan cuman masih belum srek gitu aku masih belum bikin tempat tidur nih bayangin nih Oh disini ruangan masih belum jadi dan disini tenter akan jadi dapur sebelum dipindah-pindah dan disini itu storage room nah nih yang kemarin-kemarin bingung bikin storage room gimana ya ini ini caranya dan ini itu tempatnya nambang jadi gak usah lewat luar lagi langsung aja lewat dalam Oke untuk rumah kali ini mungkin jadi seperti ini dulu tapi aku ada kemungkinan pengen tak ubah lagi ini harus di upgrade lah soalnya mungkin atapnya atau nggak ditambahin tower lah atau gimana lah ntar kita coba upgrade-upgrade ya tapi yang jelas rumah pertama kita itu seperti ini dulu Oke dan kita akan bikin-bikin lagi apa ya Oh iya jembatan aku pengen jembatan terus ini juga masih bakal dikali fungsi kan gitu banyak siapa yang aku bikin Oke akhirnya untuk terakhir kalinya kita taruh dulu meskipun ini masih sebelum jadi ya aduh asli susah buat bikinnya ah oke masih belum malam nah ini dia interior yang kalian tunggu-tunggu ya masih belum terlalu bagus sih tapi kalian bisa lihat bahwa disini itu ada beberapa smoker di atas juga sudah ada storage nya disini aku sebenarnya pengen tak kasih bunga sih tapi aku masih belum nyari clay jadi masih belum aku kasih ini aku kasih tembok dengan motif lubang-lubang ini pintunya ya kalian sudah pasti tahu kalau pintunya ya yoi akhirnya yang sudah aku tata dulu semuanya dengan baik Oke udah aku tata dengan rapi sesuai warnanya biar aku gampang kalau misalkan mau building building nah kali ini kita sudah dulu sebelumnya sebenarnya aku masih pengen bikin tower lagi disini terus mau aku lanjutin lagi di bagian sini ini juga aku naikin jadi lantai dua nantinya karena sebenarnya udah aku udah ada rencana buat naikin ke atas jadi rumah ini ntar rumah gunung juga sih jatuhnya nanti rumah di dalam gunung tapi pintu masuknya itu di luar gitu nah disini itu tempatnya kita menanang disini juga sudah ada jembatan yang akan menuju ke suatu tempat aku masih belum tahu itu nanti apa tapi yang jelas ini rumah kita wah sebelumnya kita tidur dulu dan kita akan penutupan atau setidaknya kita closing untuk video kali ini dan kita closing di jembatan yang ya kalau kalian tahu sendiri ini jembatannya itu masih aja jelek ya kalau kalian lihat tuh bawahnya tuh kayak apa ya ini nggak jelas gitu jembatannya nggak jelas kayak gini udah sempit lagi aneh lagi tapi ya sudah lagi apa-apa ya dan video kali ini sudah sampai disini saja terimakasih sudah menonton sampai akhir dan juga support terus rehasil dan juga terima kasih kalian sudah subscribe 10.000 subscriber Wow aku gak nyangka sampai bisa tembus 10.000 lho support video ini sampai 1000 views atau enggak setiap 5000 sih tapi enggak biarkan 1000 views tetap 1000 views ntar aku akan lebih semangat lagi untuk bikin video Minecraft survival season satu ini untuk lanjut ke episode dua karena rumahnya ini masih jelek masih kecil masih kayak kumuh gitu nggak tahu lah pokoknya aneh lah sempit gitu lah ya jadi ntar aku harus perbaikin-perbaikin lagi ditambah juga aku akan bikin tower disini juga aku akan bikin tempat pancing sini atau enggak bikin gua tersembunyi entahlah pokoknya banyak lah ya dan Oke sampai disini aja sampai jumpa di episode selanjutnya goodbye Oke Halo semuanya jadi gini gue tahu bahwa kualitas audio di video ide itu kurang banget karena kayaknya aku ada suatu kesalahan teknis dimana kayaknya itu aku salah pakai mic aku malah pakai mic nya laptop bukan mic yang condenser jadi maafin aku ya dan selanjutnya gua akan perbaikin kualitas audionya di untuk episode kedua kayaknya oke oke itu aja sampai sini jangan lupa enggak mau aku nggak mau bilang subscribe atau enggak sih tapi kalau misalnya kalian suka silahkan tonton sampai habis Oke bye bye semuanya